Assalamualaikum, halo teman-teman, nama aku Fia. Jadi aku baru saja menyelesaikan satu program pertukaran pemuda antar negara, yaitu Pertukaran Pemuda Indonesia-Australia, atau biasa dikenal dengan Australia-Indonesia Youth Exchange Program, atau IEB. IEB merupakan pertukaran bagi pemuda Indonesia dan Australia usia 21 hingga 25 tahun. Normalnya, program ini diadakan selama 4 bulan, 2 bulan di Indonesia, dan 2 bulan di Australia. Namun, karena pandemi COVID-19, Pertukaran pemuda Indonesia-Australia di tahun 2020 diadakan secara virtual, dan diadakan selama 7 minggu, mulai dari 16 November 2020 sampai 4 Januari 2021. Aku nggak akan cerita terlalu banyak mengenai IEB di sini, mungkin nanti kalau aku punya waktu, aku akan bikin videonya secara terpisah. Karena ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah IEB diadakan secara virtual, dan mungkin teman-teman cukup asing, kok bisa international exchange, tapi virtual gitu. Dan banyak juga teman-teman punya yang tanya, jadi gimana rasanya international exchange, tapi virtual? Jadi di sini aku akan ceritain subjektif aku, dan nanti aku akan sedikit cerita beberapa hal yang bisa aku pelajari dari program ini. Nah, dari sebelum mulainya program, udah banyak banget alumni-alumni IEB yang memberikan semangat ke kami untuk terus semangat menjalankan program meskipun dari rumah. Mereka juga selalu menekankan bahwa value program bukan dari keluar negerinya, tapi dari hal-hal yang kita pelajari selama program. Tapi kalau misalnya ditanya lagi, gimana sih rasanya? Dulu awal-awal aku ngerasa cukup sedih, karena bisa dibilang exchange program adalah salah satu mimpi terbesarku, tapi kemudian ketika terpilih, kok nggak seperti yang aku bayangkan? Jadi sebenarnya aku dibunuh oleh rasa ekspektasiku sendiri sih. Tapi akhirnya setelah program berjalan sampai selesai hari ini, aku ngerasa banget kalau ada banyak banget hal-hal yang aku pelajari dan meningkatkan kapasitas diriku. Seiring berjalan waktu, rasa sedih itu udah kayak hilang gitu, tergantikan dengan hal lain. Kayak misalnya, aku bisa mengalahkan diriku sendiri. Aku ngerasa banget kalau lewat program ini, aku bisa mengalahkan kemalasan dalam diriku, terus juga aku bisa belajar lebih produktif, dan yang paling penting adalah bisa punya teman-teman baru. Awalnya mungkin aku ngerasa ragu, emang bisa ya kita membangun networking di hari-hari kayak gini tanpa ketemu secara langsung. Tapi ternyata bisa. Sampai sekarang aku masih cerita-cerita sama temanku, dan bahkan aku nggak ngerasa kita tuh baru kenal 2 bulan. Aku udah ngerasa kita udah kenal dari lama banget, saking aku ngerasa punya frekuensi yang sama dengan mereka gitu. Selama 7 minggu program ini, aku belajar banyak banget. Nah, kali ini aku akan ceritain 3 dulu hal yang bisa aku pelajari dari ayat 2020. Yang pertama, yaitu apresiatif. Aku ngerasa banget kalau teman-teman Australia adalah orang-orang yang super apresiatif, mereka selalu mengapresiasi hasil kinerja kita, sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu, kayak misalnya kita habis ngomong gitu. Dia akan selalu mengapresiasi, wah bagus banget via good job, dan hal-hal kecil kayak gitu. Dan menurut aku, setiap orang itu akan selalu meleleh. Meleleh nggak tuh? Mereka akan selalu merasa valuable ketika diapresiasi. Yang kedua, yaitu toleransi. Mungkin selama ini, aku memang punya teman dari banyak daerah di Indonesia dan dari latar belakang yang berbeda. Tapi punya teman dari beda negara, pasti punya budaya yang jauh lebih berbeda. Nah, selama persiapan Natal 2020 kemarin, kontrapatku namanya Jane, dia banyak banget cerita mengenai kebiasaan-kebiasaan dan budaya-budaya yang ada di Australia selama Natal dan Tahun Baru. Nah, waktu itu Jane juga ngajak aku untuk lihat nih, gimana sih Natal di rumahnya, terus aku juga dikenalin sama keluarganya, pacarnya, adeknya. Aku mungkin nggak merayakannya secara langsung, tapi melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah mereka ketika hari Natal, bikin aku juga ikut seneng. Dan menurut aku, itu adalah salah satu cara kita menghargai perbedaan. Yang ketiga, belajar percaya diri. Mungkin beberapa orang mengira aku itu adalah orang yang selalu percaya diri, padahal nggak, aku tuh lebih sering insecure-nya. Bahkan di awal-awal program, aku tuh masih questioning myself gitu. Am I deserve it? Apakah aku memang benar-benar pantas untuk berada di sini, di tengah-tengah orang yang pintar-pintar gitu. Aku kalau misalnya ngomong pakai bahasa Indonesia, aku masih kayak lebih, oke, bisa nih gitu. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Inggris, aku tuh harus benar-benar mempersiapkan diriku dari Jawa hari. Tapi selama tujuh minggu program ini, aku ngerasa banget ada peningkatan dalam diriku untuk berbicara bahasa Inggris, terus lebih pede, dan aku benar-benar ngerasa bersyukur banget. Nah, mungkin itu aja teman-teman, beberapa hal yang bisa aku ceritain. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan pertanyaan mengenai program ataupun hal-hal seputar ini, kalian bisa tanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan menjawab rasa penasaran kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.